Terima kasih. Gue tuh lagi dengerin lagunya Henki tau. Henki, Henki, Henki. Dia tau lo hidup aja kagak. Yarin. Gue ga sirik ya sama lo. Gue cuma kasian. Lo udah uang habis, kuota habis, waktu habis. Cuma buat nontonin dia. Tapi lo ga pernah ketemu dia. Iya nanti kita langsung ketemu di pelaminan kok. Selain nguras uang, ternyata juga nguras kewarasan lo ya. Bina, lo harus tau gue tuh fans beratnya Henki. Setiap dia launch album baru, gue langsung kayak jadi orang pertama yang beli albumnya. Nyari cara tanya. Abis gue selalu nonton-nonton konsernya. Soalnya lo belum pernah nonton konsernya sih. Cuma ya gue selalu streaming konsernya, dengerin lagunya kayak gitu lah. Ya itu namanya lo gila. Tengok aja. Itu namanya fans sejati. Serah. Dina, sini deh dengerin lagunya Henki. Lo pasti bakal jatuh cinta sama lagunya dia. Asal lo tau ya, gue tuh bukan fansnya Henki. Tapi gara-gara lo tiap hari puter itu lagu. Itu lagu semua jadi, gue tau jadinya tau ga? Ya bagus dong. Berarti rencana gue buat ngeracunin lo berhasil. Gue punya penawarnya. Yaitu produk luar negeri alias BTS. Lo juga sama aja kali. Anjir. Kalo gue sama Henki kan setidaknya kita satu negara. Udah satu negara tapi tetep ga bisa ditemuin. Cuak. Ya karena ga ada yang mau nemenin gue nonton kalo si Henki lagi konser. Sabar-sabar aja deh lo nungguin sampe si Henki itu konser di kota kita. Semoga aja ada miracle. Eh, 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 eh. Lo pasti abis ngelakuin ritual kan? Apa sih dateng-dateng? Ya ngaku aja deh Del. Karena itu ga mungkin. Lo kalo ngomong tuh yang jelas, Bina. Jangan setengah-setengah. Pantes aja ujian Bahasa Indonesia lo remedy mulu. Henki sama grupnya bakal konser di kota kita. Hah? Maco, mana mungkin? Mana mungkin, mana mungkin tapi di cek juga. Astaga, kemana aja gue sejauh ini ya ampun. Paling gue selalu buka HP 24 jam per 7 loh. Tapi kenapa gue bisa ketinggalan berita ini? Berarti lo bukan fan sejati. Bina, Henki beneran bakal konser di kota kita dong. Aduh, gue harus gimana dong? Minjem tuh sama masjid, terus lo umumin deh tuh kalo si Henki bakal konser di kota kita. Ide bagus. Ih, pahala lo ide bagus. Ya lo nabung lah. Katanya mau ketemu Henki. Gimana gue mau nabung kalo tiap hari tukang bakso lewat depan rumah gue mulu, Bin? Ya terus kalo gue gak album-albumnya si Henki tuh lo beli pake uang siapa? Melihara tuyul lo. Ya itu uang abang gue lah. Gue palakin dia. Eh, lo emang adek yang minus aklat emang lo. Back to topic. Sekarang kita harus gimana? Kita. Lo aja. Gue sih gak minat buat nonton. Gak boleh gitu dong. Pokoknya lo bakal gue seret buat nemenin gue nonton konsernya Henki. Semoga si Henki batal konser di sini. He, mulut lo gak pernah ditampar pantat kuali ya? Biar hitam sekali yang mulut lo. Sudah kayak wibu lo. Gak semua orang gak pake hoodie masker sama kacamata itu wibu ya nyet. Yaudah situ masker lo buka aja. Gigi lo mau gue rontokin. Kalo misalnya ada yang kenalin gue gimana? Gak mau gue diteriakin. Susah ya kalo jadi orang yang terkenal. Ya gitu deh. Terus ini lo makannya gimana? Makan di mobil aja lo yuk. Mana enak. Yaudah lo suatu makan di mobil. Kalo gue sih mau makan di sini. Ah, sialan lo. Siapa yang ngechat sampe lo senyum-senyum gitu? Tau dari mana lo gue senyum? Keliatan lo dari mata lo. Ini ada pengembar gue. Tiap hari dia selalu ngucapin kata-kata semangat. Sampai bisa gue tandain nih orang. Hati-hati nanti fans fanatik lo. Gak peduli sih gue. Karena berkat dia juga gue jadi semangat aja gitu. Kota kita kan bukan kota yang besar banget. Kenapa lo mutusin buat konser di sini? Karena dia ada di sini. Dia. Penggemar yang baru lo bilang itu. Iya, karena katanya dia pengen ngeliat gue konser. Tapi gak dikasih sama orang tuanya. Akhirnya gue aja yang dateng ke kota dia. Wah kalo adik gue yang lo gituin bisa kejang-kejang dia. Oh iya gue lupa. Adik lo penggemar gue juga ya? Banget-banget-banget. Makanya lo nanti harus hati-hati tuh. Karena dia penggemar fanatik lo banget. Aman? Mah? Apa? Pa? Bang? Kenapa lo minta kawin? Della mau minta izin. Izin kawin. Della mau pergi. Pergi kawin? Abang kenapa sih kawin-kawin mulu? Jangan-jangan abang lagi yang mau kawin. Ya lo ngomong gak sekali jalan. Pake ada jeda-jedanya segala. Ya makanya dengerin dulu kalo Della ngomong. Mau pergi kemana Del? Della boleh gak minggu depan izin gak sekolah? Mau kawin lo. Abang yang lama-lama Della kawin sama kambing ya. Kenapa gak sekolah? Della mau nonton konser. Aduh jangan-jangan-jangan lah. Ntar lo digangguin cowok gue yang repot lagi. Wih posesif banget sih. Kamu bentar lagi kan bakal ujian. Kenapa patah gak sekolah? Nah lo mampus gak dibolehin. Cuma tiga hari aja kok, Pa. Emang konsernya berapa hari? Satu hari. Ya terus kenapa lo minta izinnya tiga hari setan? Ya kan dua hari abis ke konser itu Della pasti kecapean. Mama gak ngisirin kamu pergi kalo gitu? Ya gak gitu kapan lagi soalnya si Henki bakal konser di kota kita. Ini tuh kayak sebuah miracle tau gak sih. Mama bantu dong membucuk papa. Diarin aja lah ma. Della kan. Della kamu harus dengerin apa kata mama? Eh, ceket banget sih. Kalau Della cuma mau nonton konser doang tapi gak dibolehin. Eh, lo besok jadi ke rumah gue kan? Bi, itu ada siapa di depan? Itu non, ada temen-temennya dan Roni dateng. Bukannya Bang Roni gak punya temen, dia kan nolek. Eh, mau kemana lo? Kepo banget lo. Eh, ditanyain juga. Ya lo kepo banget. Di itu ada tamu temen gue. Dih, ngapain? Emang temen lo Henki? Hai, gue Henki. Lo Della kan? Kedip, kedip weh. Takut kesurupan gue nih bocah. Seneng bisa ketemu lo. Kan gue bilang juga apa? Nih bocah imannya. Aduh, iman lo lemah banget. Eh, akhirnya bangun juga nih anak. Bang. Bang. Masa gue mimpi ketemu Henki? Kayaknya gue beneran gila deh. Luh kan gila tapi pikun. Hah? Kan lo emang beneran ketemu Henki tadi? Jadi itu lah mimpi. Masa sih? Hen. Ingat. Ah. Au, sakit. No, lihat sendiri. Hai Della. Jadi ini beneran? Aduh, please kalo misalnya gue lagi pipi. Jangan bangun dulu. Lo bentar Henki yang aslinya itu. Atau jangan-jangan cuma mirip doang ya? Maksudnya lo gak ngenalin gue? Bang ini prank kan bang, aduh Beneran bentar ini, ini prank kan? Ini kameranya mana coba? Enggak Dell ini emang gue Haaa gue belum dandan lagi nih Dandan-dandan nih gue sama aja gue liat Yes, lo gak akan ngerti Kenapa lo ngeliatin gue gitu banget? Enggak, masih gak percaya aja Biasa aja kali, gue juga manusia kayak lo kok Iya BTW kemarin gimana konsernya? Gue gak dikasih dateng soalnya gara-gara gak diizinin Apa-apa, lancar kok Panel gue pengen banget bisa ikut konser lo Nanti lo gue ajak ke konser gue deh Jadi tamu VVIP Serius? Iya dong Yeayy Kayaknya gue harus balik dulu deh Lah kok cepet? Iya gue di latihan vokal nih Oh gitu ya Kalau gitu gue balik duluan ya, nanti hitip salam sama kakak lo Gue cepet-cepetan bilangnya kayak gitu, oke? Oke deh, hati-hati Bye Bang, hmm Kapan si Henki kesini lagi? Gak tau, kalo bisa Sekalian aja rumah ini jadiin basecamp Bukannya lo gak suka kalo ada temen gue yang kesini Emang, kecuali Henki Gak nyangka ternyata temen lo artis Hebat kan? Orang nolak kayak lo mana bisa Eh bang, bantuin gue dong Bantuin apa lagi? Comblangin gue sama Henki dong bang Gue emang setuju banget kalo emang gue harus dijodohin sama Henki Masalahnya sih Henki nya mau gak sama lo? Bener-bener gak sportif loh bang Kalo emang lo gak mau ya gue bakal berusaha sendiri Yaudah sono Ini nih yang bikin gue males ketemuin dia sama Henki Bang, lo kan temennya Henki Terus kasih tau gue dong alamat rumahnya dia dimana Ih gak mau gue Iya kenapa sih? Bisa-bisa lo nyelinap rumahnya lagi Enggak lah emang gue cewek apaan Tetep aja gue gak mau Yaudah kalo itu gue ikut lo nongkrong aja Astaga Del Ya gimana dong? Gue lagi pengen-pengen dia banget ketemu Henki Yaudah lah ntar gue atur biar dia kesini lagi Yeay makasih bang Ternyata ada gunanya juga lo jadi abang gue Emang Tinggal lo aja sebagai adik nyusahin mulu Yang penting gue bisa ketemu Henki Nanti di info dulu ya Biar gue bisa prepare Iya Yeay Henki I love you Stres Wuuu Ya cari siapa? Abang lo ada? Hah? Henki? Ada tuh ada di dalem Boleh masuk gak? Boleh boleh Jangankan masuk ke rumah gue Masuk ke hati aja gue rela Bang kok lo gak bilang dulu sih kalo si Henki mau kesini Mana gue tau dia mau kesini Lah bukannya lo yang ngajakin dia kesini Gue ngomong ke dia aja belum Jangan-jangan dia kesini karena mau ketemu gue lagi Bangun woy Lo tuh terlalu lama tidurnya Sampai-sampai mimpi lo kira jadi kenyataan Eh mau kemana lo? Ya mau ketemu Henki lah di depan Udah mending lo disini dulu deh Biar gue yang ngomongin Henki Ih coper banget lo Shhh Yeah sana-sana Henki kalo butuh apa-apa kasih tau aku ya Anggap aja rumah sendiri Ya Del Henki aku mau ke belakang sebentar ya Hei ya Hei ya BTW Gue mau ngomong Apaan? Lo tau kan? Adik gue ngefans banget sama lo Tau gue Dan lo gak risih kan? Enggal lah Ya kali gue risih sama fans gue sendiri Yah syukur lah Soalnya dia emang agak nekat gitu lah orangnya Santai Tapi kayaknya adik gue beneran suka deh sama lo Maksud lo? Ya suka Cinta-cinta Maksud lo gak paham? Oh Emang sih dia keliatannya kayak bocil gitu ya Rewel Cuma aslinya dia bisa di ini lah Bisa di pertimbangan Buat jadi pacar lo Jadi ini lo lagi promosiin adik lo apa gimana nih? Ya lo pikir-pikir aja deh pokoknya Ini kesempatan lo Del Pokoknya malem hari ini lo harus menembak Henki Bodo amat apapun alasannya dan apapun tolakannya Hai Sorry Lo udah nunggu lama ya? Belum kok Jadi kenapa? Kata Reno lo mau ngomong apa penting sama gue? Hah? Bang Reno ngomong gitu? Ya Buset yang untuk abang Hah? Kenapa? Eh gak apa-apa Eh itu ada es krim Kita beli dulu yuk Boleh Gue mau rasa strawberry Kalau lo rasa vanilla kan? Kok lo tau? Yaelah Jangankan rasa es krim favorit lo Alaman buku yang udah lo baca Waktu lo pelajaran biologi Pas kelas 3 SMA aja gue tau Kok bisa? Ada di wikipedia Oh Curang ya lo? Curang kenapa? Masa lo bisa ngenalin gue secara mendalam Tapi gue gak bisa? Bisa Kan lo bisa tanya ke gue Boleh Boleh lah Udah lama banget gue ngamain kesini Kenapa? Sibuk ya? Ya itu salah satu alasannya Alasan lainnya karena gue Kadang suka dikenalin orang Jadi gue ngerasa koninvasi gue Agak terganggu aja sih Oh iya sih Masih susah ya Jadi artis Lo mau nyobain? Enggalah Males gue Oh iya tadi lo mau ngomong apa? Eh gini Jadi gue Anu Beneran kan ini Henki Boleh minta foto gak? Boleh boleh Lo siapa? Mau foto juga ya? Fansnya si Henki juga Hmm Eh bukan Sini deh kita foto Pacar si Henki Kok cocok banget gak sih gak cocok? Ayo gimana jadi foto gak nih? Oh iya jadi 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 Buka kamera lo iya Kenapa lo gak ikutan konsernya Henki? Enggak Bukan udah gue kasih ya tiket konsernya Henki? Udah Tapi gue males aja dateng Kenapa? Henki kurang ajar sama lo? Bukan Udah lah bang Gue males bahasnya Aduh Apaan sih bang Reno? Apa-apa gue yang disuruh Semuanya gue Hai Nel Henki Kenapa lo gak dateng ke konser gue? Gue takut dibully fans lo Dibully? Kemarin aja waktu ketemu fans lo yang cuma 2 biji itu udah dibully Katanya gue gak cocok sama lo Wih itu Sorry ya Kalau misal fans gue bikin lo sakit hati Eh kenapa lo yang minta maaf? Bukan salah lo kok Tapi gue janji bakal lindungin lo kok Jadi lo jangan pernah takut ada di samping gue ya Maksud lo? Gue suka sama lo Maksud lo? Gue Iya sih emang gue suka sama lo Bukan Maksudnya gue Henki Suka sama lo Dari kapan? Dari pertama kali kita ketemu Terus akhirnya gue coba cari-cari Instagram lo Ternyata lo sering nge-DM gue ya Antulah Malu banget gue Alay banget ya itu DMnya Gak apa kok gue seneng Oh iya besok gue DM lagi deh kalo lo seneng Tapi lo jawab dulu pertanyaan ini Lo mau gak jadi pacar gue? Mau lah Bye 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 Bye